Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman pada kesempatan ini saya mau membagikan video cara saya membuat pupuk organik cair POC pupuk organik cair Hayati ini bahan-bahannya nanti saya akan tunjukkan sama kepada teman-teman semua tapi sebelumnya jangan lupa subscribe teman-teman agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari saya Oke teman-teman lanjut kita mulai oke teman-teman yang pertama saya menggunakan susu-susu bubuk susu bubuk tiga saset yang dua sudah saya tuang untuk yang satu belum ini saya tuang selamat menikmati ini teman-teman ini pakai susu bubuk tiga saset kemudian gula merah yang saya rebus ini sudah dingin teman-teman kemudian kemudian larutan trigo G seperti ini ini saya menggunakan setengah jadi setengah bungkus trigo G trigo G trigo derma saya menggunakan setengah bungkus kemudian kemudian E M4 saya menggunakan setengah setengah botol ini kalau satu botol juga gak apa-apa teman-teman lebih bagus tapi saya menggunakan setengah botol ini seperti ini cairanya ini takaran untuk 20 liter air yang di ember yang di ember itu kemudian air cucian beras air lerih kurang lebih satu liter kemudian kemudian air kelapa selanjutnya urin sapi pakai urin kelinci atau kurin kambing juga bisa teman-teman pokoknya urin selanjutnya ikan air tawar yang sudah direbus kita dinginkan baru kita aplikasikan direbus sampai hancur teman-teman setelah itu kita dinginkan baru kita aplikasikan oke yang pertama kita tuangkan susu coklat susu bubuk kemudian rebusan ikan kemudian air kelapa ini kurang lebih satu liter kemudian em4 kemudian teri kogi kita masukkan selanjutnya gula-gula merah udah dingin udah direbus ya teman-teman dicairkan sampai dingin selanjutnya air lerih cucian beras ini kurang lebih satu liter teman-teman yang terakhir urin sapi atau urin kelinci juga bisa atau urin kambing untuk urin sapi atau kambing ataupun kelinci itu lebih banyak juga lebih bagus untuk memenuhi ember 20 liter ini teman-teman setelah itu kita aduk pengadukan ini dilakukan dua minggu sekali jadi nanti kita tutup pakai plastik dan didiamkan selama satu bulan ataupun 20 hari atau sampai satu bulan setiap dua minggu sekali dibuka dan diaduk teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk bahan-bahannya saya ulangi setengah bungkus trikogi trikodirma teman-teman bisa menggunakan agenayati lainnya seperti anfus atau yang lain yang jelas ada kandungan trikodirma gliokardium terus yang kedua M4 yang seperti ini ini setengah botol saya gunakan kemudian gula merah gula merah 1.4 kg direbus dulu dan didiamkan dan didinginkan kemudian air leri kurang lebih 1 liter terus air kelapa kurang lebih 1 liter kemudian susu bubuk 3 saset seperti ini untuk rasa coklat atau putih sama saja teman-teman yang penting susu bubuk ini memiliki kandungan protein tinggi kemudian urin sapi atau urin kelinci ataupun kambing lebih banyak lebih bagus untuk memenuhi ember 20 liter oke teman-teman sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe channel ini untuk episode berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati